7 perbedaan paling-paling annoying pada Minecraft Petrock Edition Apaan sih game kotak-kotak ini? Banyak banget bedanya, bukannya jadi buat satu game aja Dasar emang game kotak-kotak Wait, wait, calm down bro, jangan teriak-teriak gitu Kasian telinga para viewer, oke? Jadi guys, inilah dia 7 perbedaan Minecraft Petrock dan Minecraft Java yang gue benci Atau mungkin kalian benci juga, komen di bawah Jadi disini Minecraft itu terdapat 2 bagian untuk sekarang Yang pertama adalah Minecraft Petrock Yang kedua adalah Minecraft Java Minecraft Petrock sendiri bisa dibilang Minecraft yang multi-platform Mereka bisa bermain di PC, bermain di HP, bermain pada Nintendo Switch, Xbox, PS Pokoknya hampir semua platform diambil oleh Minecraft Petrock Edition Sementara Minecraft Java itu eksklusif hanya untuk pengguna PC atau laptop Yang dimana mungkin gak bisa diakses menggunakan player HP atau player-player dari konsol manapun Tapi kalau player HP sebenarnya sekarang udah bisa pakai trik yang lain Yaitu menggunakan Pojav Launcher atau launcher-launcher Minecraft Java yang sekarang udah bisa dimainkan di HP Terdapat perbedaan yang signifikan antara Minecraft Java dan Minecraft Petrock Disini Minecraft Java dikoding menggunakan kodingan Java atau bahasa kodingan Java Sementara Minecraft Petrock Edition menggunakan bahasa kodingan C++ Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan, bahkan dari awalnya Mungkin kalian berpikir, kenapa sih gak dibuat satu versi aja, yaitu Minecraft Nah untuk hal itu, kalian bisa nonton video gue yang ini Untuk detail lebih lanjut, mengapa Minecraft itu gak satu versi aja Silahkan tonton video itu kalau kalian tertarik Yang pertama adalah perbedaan redstone komponen Jadi disini redstone komponen Minecraft Java dan Petrock itu beda At least fungsinya itu sedikit berbeda Disini kalau kita membuat mesin redstone yang gak kompleks-kompleks amat Alias mesinnya itu simple, disini gak ada perbedaan sama sekali Namun kalau udah mesinnya itu kayak mesin mambo jumbo Atau mesin yang overpower, yang gila banget Disitu kalian bisa melihat perbedaan yang cukup jelas dan signifikan Salah satunya adalah pada Petrock Edition Mereka gak support quasi-connectivity Sementara Minecraft Java, mereka itu support quasi-connectivity Nah disini kita gak pengen lanjut terkait perbedaan redstone Petrock dan Java Dekarenakan itu kompleks dan pusing banget Sehingga kita cuma bisa menyimpulkan kalau redstone Minecraft Java dan Petrock itu beda Sehingga disini, kalau kalian pengen membangun sebuah mesin redstone Pastikan kalian berada di versi yang sama Seperti yang kalian tonton pada tutorial Inilah mengapa pada hack tiktok gue jika terdapat komponen redstone Atau sebuah mesin redstone Gue selalu gunakan versi yang sama Seperti pada video tersebut Karena kalau enggak, gak bakal berhasil kemungkinan besarnya Yang kedua Combat Minecraft Petrock dan Java itu beda banget cowo Pada Minecraft Petrock Apa itu? Loading? What is that call? Yang loading-loading itu? No shit! Gak ada hal yang gituan pada Minecraft Petrock Minecraft Java terdapat cooldown pada tiap senjata I mean literally, terdapat cooldown pada tiap senjata Pada whole shovel Fuck you bitch Hey, ini channel family friendly Stop teriak-teriak gitu Oke? Ya udah bang, suka hati lu Intinya kalau player Petrock berbayang pada Minecraft Java Dan ngelawan player-player pada Minecraft Java secara PVP You're gonna get fucked Pada Minecraft Java, kita harus mengkalkulasikan semuanya Karena terdapat cooldown di tengah-tengah crossbar kita Sementara pada Minecraft Petrock Edition You don't need to think about that Kalian spam klik aja sama kayak Minecraft 1.8 kebawah Dan ini annoying banget Kita harus bermain kayak pada game yang berbeda untuk combatnya What the actual fuck? Ini mengganggu banget dan gak nyaman banget deh Kalau emang gak diubah segera Padahal come on Mengubah ini gak susah kan Mojang? Ya kan Mojang? Untung gue gak nyalahin Moonton kali ini Oke, dia udah toxic banget guys Kayaknya kita buang aja pada video kali ini ya Yang ketiga adalah comment block comments Disini kalau kita pengen menggunakan comment Minecraft Java Kita harus mengkopinya dari Minecraft Java Gak bisa comment Minecraft Petrock Kita alihkan ke Minecraft Java It's not gonna work Makanya disini Disaat kita melihat sebuah video Dan kita pengen mengkopi pada komen tersebut Pastikan versi Minecraft video yang kita tonton Kalau misalkan dia bermain pada Minecraft Petrock Pastikan kalau mengkopinya dan menggunakannya pada Minecraft Petrock Edition Dan sebaliknya Kalau commentnya itu pada Minecraft Java Pakai Minecraft Java Disini perbedaan Minecraft Petrock dan Minecraft Java Dalam segi comments adalah Itu kalau kita lihat di panelnya Atau pada tabnya Minecraft Java itu lebih ke gelap ya Sementara Minecraft Petrock itu lebih ke warna abu-abu ya Panelnya atau tabletnya atau layarnya Sehingga disini kita dapat melihat perbedaannya Mana komen Petrock, mana komen Java Dikarenakan belum tentu video yang kita tonton Yang pengen kita copy komennya itu memberitahu Kalau ini adalah komen Minecraft Petrock atau Java Jadi disini kita harus mengobservasi sendiri Ini komen Petrock atau Java dengan melihat panelnya Gelap atau berwarna abu-abu Gelap adalah Minecraft Java Sementara warna abu-abu adalah Minecraft Petrock Edition Simple kan? Dan itulah yang gue gunakan pada Minecraft Hacktick Talk gue Gue selalu mengobservasinya Walaupun terkadang gue agak sedikit salah Karena fokus gue hilang But whatever Yang keempat adalah update Lah bang Maksudnya update apaan? Bukannya Minecraft Petrock dan Minecraft Java itu sekalian dirilisnya Kalau misalkan terdapat update terbaru Emang itu bener Kalian gak salah Di saat Minecraft merilis kayak update 1.19 Itu bakalan sekalian Minecraft Java dan Petrocknya Akan tetapi Yang menjadi masalah Adalah sebelum update yang besar-besaran terjadi Atau Snapshot Dan beta Yang dimana Itu sangat bervariasi Kadang yang di update itu Minecraft Java Kadang yang di update itu Minecraft Petrock Jadinya Kenapa gak sekalian aja gitu loh di update-nya Minecraft Petrock di update betanya Minecraft Java di update snapshotnya Dan ini annoying banget Kita harus memainkan 2 platform untuk melihat update-update yang berbeda Minecraft Petrock sekarang udah memiliki kamera bahkan Fitur mengganti angle kamera Minecraft Java belum ada fitur tersebut Apakah ini hanya fitur khusus Minecraft Petrock Edition? Why? Why like that? Tapi Ya Yang jelas ini sangat annoying ya Yang kelima adalah Customisasi atau Custom Pada Minecraft Java Customisasi itu kayak dibuat sebebas-bebas mungkin Kita dapat meng-custom sesuai dengan apa yang kita inginkan Terdapat ratusan ribuan mod di luar sana Yang dapat kita gunakan untuk Minecraft Java Edition Yang dimana dalam mod itu sendiri bahkan bisa kita custom Sementara pada Minecraft Petrock Edition Itu gak terlalu bisa kita customisasi Kenapa bang? Dikarenakan ekosistem codingnya itu Gak memadai Untuk bisa sangat dimodifikasi gitu Sementara Minecraft Java itu Lebih mudah untuk dimodifikasi Dikarenakan ekosistem codingnya Yang mungkin lebih mudah dimodifikasi I don't really know about that Bro Dikarenakan gue bukan orang yang ngerti coding Kalau kalian programmer yang ngerti bahasa C++ atau Java Coba kalian komen di bawah Apakah dengan bahasa coding Java Itu kita bakal lebih mudah membuat sesuatu dengan lebih kostum Atau enggak? Ya kalian komennya di bawah deh Jangan lupa kalau Petrock Edition itu Addernya itu gak sebanyak Minecraft Java Minecraft Java itu adernya banyak pake banget Sementara Minecraft Petrock Edition itu bisa dibilang kayak 1 banding 10 nya doang Sehingga ya kostumisasi Minecraft Petrock itu sucks Yang membuat ini kayak agak sedikit annoying Perbedaan ini Yang keenam adalah multiplayer Disini kalau kita pengen masuk ke multiplayer pada Minecraft Petrock Edition Itu sesimpel kita mengundang mereka Kayak kita add friend mereka terus kita undang ke world kita Ya seriusan sesimpel itu Waktu gue ngajak main parkour itu pada Minecraft Petrock Edition Dan gue simply ngundang main ke world gue dan kami main bareng Tanpa harus ada server Sementara pada Minecraft Java itu kita membutuhkan server Yang dimana biasanya itu kita menggunakan hosting server Emang sih ada hostingan server yang gratis kayak Aternos Akan tetapi ya kalian tau sendiri Kalau Aternos itu sering nge-lag Pingkal gak stabil dan banyak hal lainnya Tapi wajar dikarenakan Aternos itu gratis Namun kalau server-server yang berbayar Kayak Shockbyte dan lain-lainnya Itu bayar per bulan Sehingga disini agak sulit bagi kita untuk bermain bersama teman-teman private kita Pada Minecraft Java Edition Kalau Petrock tinggal invite selesai Minecraft Java kita perlu server lagi Tapi untungnya sekarang pada Minecraft Java terdapat sebuah mod Yang sangat membantu para player untuk bermain bareng Pada sebuah world tanpa harus ngebuat server Yaitu Essential Mod Walaupun begitu Essential Mod itu gak seoptimal fitur langsung Yang ada pada Minecraft Petrock Edition Dikarenakan fitur pada Minecraft Petrock Edition ini Langsung disupport oleh Microsoft dan Mojang Sementara Essential ini adalah third party atau pihak ketiga Jadi wajar gak seoptimal Minecraft Petrock Edition Jangan lupa kalau Minecraft Petrock Edition itu cross platform ya Kita bisa main bareng teman kita yang Xbox Yang Nintendo Switch Yang pake PS Yang main di HP Atau bahkan yang main di Windows Sehingga disini jangkauan multiplayer untuk Minecraft Petrock Edition itu Luas banget dan sangat-sangat-sangat mudah untuk disapai Kita literally masuk world invite friend selesai Minecraft Java it's complicated Oke yang ketujuh atau yang terakhir ini mungkin ada yang setuju Ada yang enggak ya Tapi terdapat fitur eksklusif Yang kadang membuat Minecraft Java dan Petrock itu sangat berbeda Maksudnya fitur eksklusif itu apa bang? Fitur eksklusif itu maksudnya gini gue jelasin Oke pada Minecraft Petrock Edition Terdapat Minecraft Education Edition Yang dimana kita dapat mendapatkan bahan-bahan kimia Kayak table periodic itu semua substantinya ada pada Minecraft Education Edition itu Terdapat banyak meja kimia yang gue gak paham maksudnya gimana Dan terdapat hal-hal yang dapat kalian lakukan pada Minecraft Education Edition ini Sementara pada Minecraft Java fitur ini gak ada Nah udah terjadi deh perbedaan yang sangat jauh yang pertama Yang kedua pada Minecraft Java terdapat sebuah fitur yang memungkinkan kita Untuk mengkostumisasi world sesuka hati kita Jadi misalkan worldnya itu lava semua Worldnya itu skok semua Worldnya itu gimana Terserah kepada kalian Sebelum membuat world terdapat sebuah pilihan Yang dimana membuat kalian dapat mengkostumisasi world sesuka hati kalian Ya intinya berdasarkan dengan imajinasi kalian Dan sepertinya itulah bagaimana itu Bayi-bayi 100 hari membuat kayak I don't know jungle only Skull only Stone only Diamond only Ya begitulah cara mereka melakukan hal itu Dan ini merupakan perbedaan yang signifikan dan eksklusif pada Minecraft Petrock dan Java Dan ingat ini itu pendapat gue Kalau kalian gak setuju terus kalian bilang Bang tapi ini kan keunikan mereka masing-masing Fitur eksklusif mereka masing-masing Kok lu gak setuju sih Ya itu pendapat kalian Tapi kalau kata gue Minecraft Petrock dan Minecraft Java Dia akhirnya adalah Minecraft Jadi untuk apa membuat perbedaan antara kedua hal ini Perbedaan ini hanya akan menimbulkan perdebatan Antara player Minecraft Java dengan player Minecraft Petrock Perdebatan yang harusnya gak ada Namun ada dikarenakan sebuah keunikan Quote on quote Atau fitur spesial atau eksklusif Yang ada pada kedua versi ini Tapi entahlah Aku cuma pengen Minecraft Java dan Petrock itu Memiliki perbedaan seminimal mungkin Dikarenakan pada akhirnya Ini adalah Minecraft Kita gak ingin ada perbedaan fitur Ataupun fitur eksklusif Pada satu belah pihak Jadi ya Itulah pendapat gue pada poin yang terakhir Coba kalian komen di bawah Apakah kalian setuju atau enggak Terkait pendapat gue ini Dan sebenarnya semua hal ini itu pendapat gue ya Ketujuh list ini itu pendapat gue Jadi kalau kalian gak setuju silahkan komentar di bawah Jadi itu guys Jangan lupa kalian like, subscribe, komen Dan follow instagramnya Follow semua akunnya Follow akun ini Follow akun itu Follow akun ini Please Bang kalau promosi gak usah teriak-trek bang Santai aja Dipawa santai Sakit suara lo ntar Maksud gue sakit ngorokan lo Jadi ya guys Have a nice day See you next time Bye-bye